Hilangnya diagram pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau si rekap dipertanyakan publik apalagi data si rekap sebelumnya digunakan sebagai data pembanding untuk mengawasi proses rekapitulasi suara yang tengah berlangsung. Apa kemudian dampaknya dan mekanisme apa yang bisa digunakan publik untuk mengawal proses rekapitulasi suara pemilu ini? Kita akan berbincang dengan peneliti senior perludem Issan Maulana dan kami juga sebelumnya mengundang perwakilan dari KPU tapi tidak bisa hadir dalam diskusi kita petang hari ini. Mas Issan, selamat sore. Selamat sore Mbak L. Mas, hilangnya diagram rekapitulasi suara sementara ini kan semakin memperkuat adanya dugaan, terjadinya masalah dalam sistem si rekap yang dibangun oleh KPU. Dampaknya apa kemudian bagi publik? Ya tentu dampaknya publik semakin sulit ya untuk bisa melihat berapa sebetulnya hasil dari proses rekapitulasi manual berjinjang yang sedang dilakukan oleh KPU. Apalagi ini di tengah situasi kita tahu bahwa ada isu soal penggelembungan dan juga pengurangan suara. Nah tentu ini menambah daftar panjang kecurigaan publik terhadap potensi dugaan ya terkait dengan pergeseran suara dalam konteks rekapitulasi hasil. Nah selain itu, kenapa ini juga menjadi perhatian publik, Mbak? Karena di dalam si rekap web yang dipublikasikan oleh KPU bukan hanya data grafik yang hilang, tetapi juga tools daerah pemilihan yang sebelumnya ditampilkan itu juga ikut dihilangkan oleh KPU. Jadi kalau permasalahannya adalah si rekapnya gagal membaca, lantas kenapa data hasil dan juga tools daerah pemilihannya yang dihilangkan, bukan si rekapnya yang diperbaiki. Jadi ini kan menambah ya sebetulnya kesulitan publik untuk bisa melihat, memantau bagaimana proses rekapitulasi manual berjinjang yang sedang dilakukan, apalagi ada tenggat waktu ya yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu 20 Maret. Tentu kan kalau ini dihapuskan, nanti menambah daftar panjang juga atau pertanyaan publik, jangan-jangan memang sengaja dihapuskan untuk tadi menutupi ruang-ruang potensi terjadinya pelanggaran di saat rekapitulasi. Oke, nah pertanyaan jangan-jangan ini kan kemudian tadi seperti Mas Ihsan sampaikan, semakin melebar begitu. Kekhawatirannya adalah pada saat nanti, pada saat proses penetapan, tiba-tiba hasil akhirnya dugaan penggelembungan yang memang selama ini menguat di publik, itu betul-betul terjadi. Dengan keputusan KPU dan kondisi saat ini, bagaimana kemudian kita ataupun publik bisa mengawal proses rekapitulasi ini tanpa data pembanding dari si rekap? Ya tentu pertama publik akan sangat kesulitan ya, meskipun kita tahu bahwa ada juga platform yang dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil untuk mengumpulkan hasil. Tetapi kan sekali lagi itu ada keterbatasan ya, untuk mengumpulkan data dari 800 ribu TPS begitu. Ya salah satunya adalah dengan cara berkaitan dengan data yang dikumpulkan melalui si rekap begitu ya. Teman-teman masyarakat sipil sudah mencoba bersurat ke KPU untuk meminta kejelasan sebetulnya kenapa si rekap yang digunakan dengan budget atau anggaran pemilu yang begitu besar bisa ada kesalahan. Oke baik, Mas Isan, apakah publik selain koalisi masyarakat sipil, apakah misalnya melalui bawaslu atau siapa kemudian bisa mengajukan untuk pembukaan data-data ini kembali? Kita akan bahas usai jeda Mas Isan, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih yang masih bersama kami di Newsroom, saya masih bersama dengan peneliti senior Perludem Isan Maulana. Mas Isan, tadi kita berbicara bagaimana kemudian mendorong agar keterbukaan informasi terhadap publik ini bisa dipertahankan melalui data-data si rekap. Apakah kemudian bawaslu bisa berperan terkait hal ini? Ya tentu bawaslu bukan hanya bisa berperan ya kalau kami melihat, tapi harus berperan. Karena seringkali bawaslu hanya menyampaikan ya catatan soal teknologi informasi KPU yang bermasalah, tapi tidak menggunakan kewenangan konstitusionalnya. Padahal dalam konteks rekapitulasi misalnya bawaslu punya kewenangan, yang namanya penanganan pelanggaran administrasi saat rekap. Nah kalau datanya tertutup, apalagi tadi ya ada data grafik yang sebagai data pembanding, dan juga kita tahu ada beberapa tools yang ditutup oleh KPU. Dan ada keresahan dari publik di tengah situasi data grafik yang ditutup, harusnya bawaslu bukan hanya menyampaikan informasi kepada publik dan mempertanyakan saja. Tapi harusnya bawaslu menggunakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi saat rekap untuk memerintahkan KPU, membuka data grafik yang ditutup. Nah itu langkah-langkah strategis yang harusnya bisa dilakukan oleh bawaslu, mengingat bawaslu melekat ya kewenangan yang memang bisa memerintahkan KPU untuk membuka data. Baik kan, ini suaranya terbelah Mas. Ada yang kemudian mengatakan bahwa langkah KPU ini juga diapresiasi, karena memang ada perbedaan ya hasil dari C1 yang kemudian diunggah dengan hasil dari si rekap. Sehingga menimbulkan kebingungan di publik. Sehingga dengan di stop data-data ini tidak ditampilkan lagi, KPU bisa berfokus dengan rekapitulasi data secara manual. Mas Isan, sepakat dengan statement seperti itu? Ya tentu tidak Mbak, karena permasalahan hari ini kan yang coba menjadi kekhawatiran publik adalah data manualnya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada keterkaitan gitu ya, karena sekali lagi kita juga sudah mengetahui si rekap adalah alat bantu gitu ya. Jadi ketika itu menjadi alat bantu dan juga bagian dari open data, harusnya itu tidak mengganggu sama sekali proses rekap manual berjinjam. Saya khawatir justru isu si rekap ini digunakan karena KPU tidak siap dengan proses rekapitulasi manual berjinjam yang mungkin bermasalah gitu ya. Kemudian ketika itu di-upload menjadi satu data terbuka begitu ya di dalam yang namanya aplikasi si rekap, akhirnya coba ditutupi gitu ya. Hari ini kan kita tahu bahwa ada proses pergeseran suara, penggelembungan suara, itu karena aplikasi atau datanya dibuka. Nah, grafiknya itu diperlihatkan. Publik tahu bahwa ada signifikansi penambahan suara dan pengurangan suara kepada peserta pemilu, ya karena data grafiknya dibuka gitu ya. Dan itu yang harusnya di-close-check oleh KPU. Apakah memang ketika ada pergeseran suara diisi rekap, itu juga dilakukan atau terjadi saat rekapitulasi manual berjinjam. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa ketika data grafik ditutup, KPU bisa lebih fokus, itu menurut saya hanya pengalihan bahwa KPU tidak siap dalam konteks rekapitulasi. Oke, dan kemudian tidak siap dan menguatkan ya dugaan-dugaan ada sistem yang bermasalah dengan si rekap. Terakhir Mas Isan, Mahfud MD, calon wakil presiden nomor 3 mengusulkan dilakukannya audit digital forensik terhadap si rekap. Menurut Anda apakah ini penting dan arjen untuk dilakukan dengan segera? Sangat penting, bahkan ya Pak, sehari setelah rekap titulasi datanya dipublikasi oleh KPU, kan ada beberapa kesalahan yang terjadi. Tetapi tidak ada respon dari KPU, bahkan sampai hari ini kita mendengar bahwa KPU akan melakukan evaluasi terhadap si rekap, tapi tidak jelas tuh apa evaluasi yang dilakukan. Ditambah audit forensik juga belum dilakukan, sertifikasinya juga kita belum tahu seperti apa, cyber security dari si rekap juga seperti apa, tapi tiba-tiba data grafiknya ditutup. Harusnya kan KPU menjawab ya, keresahan publik soal pergeseran, kecurangan yang potensi terjadi, ya dengan melakukan audit forensik, sertifikasinya dijelaskan, cyber security yang selama ini jadi pertanyaan publik, dijelaskan. Kemudian kalau sudah ada proses penjelasan dan juga termasuk audit forensik, baru keputusan untuk menutup atau membuka data grafik itu dilakukan. Tapi kalau kita lihat, KPU kan membaik saja tuh, proses untuk mengevaluasinya tidak dilakukan, tapi data grafik sebagai hasilnya tiba-tiba dikutup. Itu sesuatu yang salah kalau kami memberikan. Oke baik, terima kasih sekali lagi Mas Isan Maulana, peneliti senior perluden sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu langkah selanjutnya, apakah kemudian ada kebijakan baru, strategi baru yang dilakukan KPU, tapi untuk sementara kita harus kawal bersama secara manual, tidak bisa lagi melihat data di si rekap, tidak ditampilkan, dan kita harapkan proses rekapitulasi ini bisa kita pantau secara bersama. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mas. Sore Mbak.